Assalamualaikum, malam semuanya, iya memang dagu saya panjang kok, lihatnya kayak, ada papan seluncur naik nih ya, kayak gitu. Memang ini nama saya topeng, saya dipanggil topeng karena memang dagu saya yang panjang, tau gak, enaknya dagu panjang tuh, temen-temen suka nonton film Scream gak? Film Scream tuh kalau di Indonesia ada pas Halloween sok-sokan mereka, pakai topeng Scream, begitu copot kan sisa ya temen. Kalau topeng Scream saya pakai, weh, pas, 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 dia dibuka gak ada bedanya, weh kembar, serima, weh gitu. Dan, temen tangan sekali lagi buat kalbis dong gokil. Kalbis nih, saya inginakan weh, kalbe dan binus nih, weh jangan-jangan pas saya kesana nih, pada sarapannya paracetamol gitu kan. Kan kalau di kampus biasa, bu, nasi goreng satu sama es teh manis, ya. Kalau di sini, bu, paracetamol satu, alkohol 45% ya, dibungkus, bayarnya pakai resep ya kan. Yang jualan dokter, weh. Di sini kalau mandi, mandianya apa? Alkohol, weh. Jadi tiap bulan, anak-anak kalbis ganti kulit ya kan, weh. Kembali lagi, weh, kayak ular. Tapi kalau ngomong di kampus ini selalu, weh, lihat. Wah, kalau depannya banyak cowoknya gini ya. Di kampus selalu enak karena cewek-ceweknya cantik, betul gak sih? Saya suka kalau di kampus yang kayak gini, karena ada cewek cantik. Jadi masa depan percintaan kita itu kayak aman gitu gak sih? Makanya saya-saya gak suka tuh kalau misalnya SMK. Kenapa sih? Kalau di sini kan enak ya? Sholat itu bisa main wudu-wuduan, tahu gak sih? Yang kayak ceweknya wudu, cowoknya ada di belakang, terus di... Ayo, batal. Itu kalau di SMK, yang gitu itu, SM itu kan gak bisa gitu kan. Weh, temannya wudu, batal. Brewa gede, woy. Dan saya pasti karena ini kalbis itu mahasiswa-mahasisnya pasti pinter-pinter ya gak sih? Iya, jangan kayak saya kuliah 7 tahun tambah bonusnya ya kan? Jangan, ini pasti pinter. Tapi menurut saya kalau kuliah tuh saya selalu mengamati cewek-cewek. Teman-teman percaya gak sih? Kalau cewek ketemu cewek itu kayak wow, 7 keajaiban dunia tambah 1, tau gak sih? Mereka kan kalau cowok ketemu itu kan, hey berapa kabar? Hey, selesai, betul gak? Kalau cewek ketemu cewek itu kayak, hey, 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 hey. Tahu temblest gak? Ngomong, terus sampe akhirnya oh iya, eh nama kamu siapa ya? Baru kenal. Cewek itu kalau ngomong gosip, hmm... Benua Afrika, baik lagi Indonesia lagi. Semuanya diomongin dari mulai peletusan bom apapun lah pokoknya cewek. Hmm, lipstikmu merek apa? Lipstikku tuh warna merah, lipstikku warna putih, aku hitam. ya kayak tadi biasa cewek itu, dan cewek ini kalau teman-teman udah pacaran ya, kasih tau cowok-cewek yang punya pacar, cewek itu kalau pacaran, kalau minta apa itu pasti lewat sindiran, percaya gak? contoh nih, contoh dia pengen dikasih surprise, pengen dikasih surprise pas ulang tahun, sama pacarnya pasti bilangnya, eh sayang-sayang kamu tau gak temanku kemarin sama cowoknya dikasih surprise loh, gitu itu tandanya, dia minta surprise yang lebih jadi ingat-ingat, misalnya dia ngomong teman, kemarin pacarku itu dikasih surprise pas ulang tahun disuruh niup over olimpiade itu berarti cewekmu minta surprise yang lebih, ya kan set pas ulang tahun, bakar rumahnya suruh niupin sendiri cewek, ketemu cewek gak tau menurut saya, cowok-ketemu cowok itu sulit, cari tema yang yang bisa ngomong panjang itu sulit ya kayak kita ngomong tiba-tiba udah gak ada tema tapi kalau cewek ketemu cewek itu kata kunci buat ngomong pertama itu adalah kurus dan cantik gak tau kenapa cewek kalau ketemu cewek itu apa kabar cantik? baik cantik gitu ya kamu gimana cantik? terus cantik, sampai komen-komenan habis ini instagram segini ngomong cantik hp-nya sampai segini loh komennya ya kan? baik bang, cantik-cantik sama kurus gak tau kenapa kayak, eh kamu kurusan deh masa sih gitu kamu kurusan gak tau kenapa yang temen dulu beratnya cuma sekilo ya kan? beratnya sekilo sekarang satu kental kalau ketemu kok kamu kurusan sih? eh sekarang kayak ton semen tau gak ya ton semen tapi tetap di bidang kurus dan cewek itu punya ilmu menjatuhkan namanya pertanya gak? kalau cantik dia cantiknya gak seberapa mujinya cuma sebentar misalnya nih kita saya cewek nih ya ketemu Agres Monica lebih cantik pasti Agres Monica cantikan deh udah tapi kalau yang lebih jelek ngomong cantiknya tuh kayak dua tahun terus gitu loh tau gak sih? eh kamu cantik deh udah kurusan beratnya sekarang satu gram ya kayak gitu terus diomongin dan kalau cewek sudah ngomong cantik itu harus diputih lagi dengan cantik percaya gak? kalau cewek ngomong cantik tidak dibalas dengan kata cantik itu bisa tawuran cobain deh kayak hai cantik biasa aja kali gitu loh berantem tuh masih cewek pas udah bawa gear injek-injekan disitu juga percaya gak? hai cantik kamu jangan GR aku-aku gini-gini rambut tapi gak ada rambutnya gitu loh nah itu cewek dan saya itu kan dari kampung ya temen-temen ya saya itu dari Madiun namanya desanya desa Bodak tau gak? gak tau kan? itu google kesana juga tersesat dia ya google map kesana t-t-t beledak dia google mapnya ya di desa satu-satunya yang saya banggakan dari desa itu kan sekarang saya udah hidup di Jekardah nih ya yuk-yuk ya gitu ngomongnya harus harus agak melebar gitu satu-satunya yang bisa saya banggakan hidup di desa sama di kota itu adalah menurut saya di desa itu orangnya lebih guyup tau gak sih? lebih sering sapa-sapaan rumahnya sini kenal rumahnya saya kenal jauh kenal kok di kota kayak Jakarta itu kayak kadang apa ya gak guyup gitu loh gak saling kenal tau gak sih? kalau di desa itu rumahnya Mas Topeng mana? wih sana rumahnya Mas Topeng kapan? sana pokoknya kurang lebih 300 km dari sini kok kenal? ya kebetulan saya bapaknya kayak kenal ya kan? tapi kenal kalau di kota itu kayak sampingan kamar kos aja gak kenal tau gak sih? yang kayak saya tuh gak kos disini samping kamar saya itu saya gak kenal siapa memang kosong kayaknya kamarnya tapi memang gak kenal sampai kamarnya juga gak kenal ini ini gak tau pokoknya itu kayak hidup lu hidup lu hidupmu hidupmu lu lu gua 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 hero kayak gitu ya jadi kayak iya hidupmu hidupku entah lo di Jakarta gak tau ya apakah mungkin itu sifat atau gimana gak jangan kan itu misalnya kamar saya ada sampah ya kan? temen kosnya ada sampah juga kalau di desa sampah depan rumahnya itu pasti dibuangin betul gak? kalau disini bodo amat tuh sampah-sampahmu kalau di desa enggak ada bau satu biar merata dibagiin aja baunya ya kan? semangat merata gak tau egois karena egoisnya tuh temen-temen pernah lihat isu bom gak? bom di sarinah tapi ada tukang bakso eh itu tukang sate yang ini bom nih ya bom disini meledak door satenya disini santai ini nih ini bom nih ya ini tukang sate kalau misalnya meledak lagi door ayo selesai ya orang itu ya kayak gak ngurus meledaknya ntar aja kayak gitu ya santai itu kalau orang itu masuk Jurassic Park mau dikejar tirek ntar sate ku belum habis ngejarnya ntar ya macem-macem kamu yang tak sate nih ya siryaknya gini oh ya 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 dan gak tau ya kemarin kan saya tuh habis kayak ke Singapur gitu ya test-testing TKI testing TKI yang saya dapet di Singapur tuh budaya antrinya gitu loh beda kalau disini kan orang angga sabar ya antri gak sabar disana tuh kayak tertip loh antri gak ada apa pun mereka antri bokoknya ya kalau disini kayak gak sabar gitu apa-apa, ui din 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 rame gak mau antri yang paling sizeable ini mohon maaf ya kadang-kadang kalau kita belanja di semacam minimarket gitu selalu aja namanya ibu-ibu kita udah antri, tiba-tiba ada ibu-ibu dari belakang mas-mas saya duluan tau, saya cuma beli satu apa urusannya beli satu sama duluan gitu loh malah saya cuma beli satu karung beras bu, saya juga beli satu gram beras duang nih duluan saya berarti ya kayak gitu ya, kayak gitu loh kalau gak saya borong aja ibu gak usah beli sini ya ibu saya beli juga deh maksudnya gak ada ya, antri-antri aja sama kalau di tempat iburan umum nih atau yang toiletnya kadang campur sama cowok-cewek itu selalu ada, kita udah antri tiba-tiba ada ibu-ibu lagi nih mas-mas saya duluan dong, saya kebelet bu, disini juga gak transaksi saham ya, semua juga kebelet, kalau ibu gak percaya tuh cek di dalam, gak ada yang belajar kelompok semuanya kebelet, tunggu di dalam arti, saya terima kasih Terima kasih.